Selamat siang Indonesia. Beberapa informasi yang menarik perhatian di media sosial kami angkat di Viralnesia. Ternyata jalan banjir tak melulu bikin kesal. Contohnya yang satu ini. Aksi para pengendara motor bermain di jalanan yang dialiri air ini viral di TikTok. Sedikitnya sudah 2,6 juta orang yang menonton. Video yang diunggah akun Tantan Ardian. Genangan di jalan dijadikan pancuran seperti di Wohana Air. Lokasi kejadian ini di Malaysia. Kalau yang satu ini tak kalah viral. Satpam dengan kumis unik ini menarik perhatian warganet. Di salah satu videonya ia diminta review kumisnya. Aksinya menggantungkan masker di lengkungan kumis pun viral. Setidaknya 6,9 juta kali video review kumis yang diunggah akun Joko.kawin telah ditonton. Nasib apes dialami salah satu kurir saat parkiran motornya di jalan raya kerangkan kejamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ditinggal di atas motornya, barang-barang yang seharusnya ia kirimkan malah digondol dua orang bermotor. Aksi dua orang maling ini terjadi pada Rabu 10 November lalu, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Video viral ini pertama kali diunggah oleh akun Twitter Jogi Punya, sampai akhirnya viral. Polisi telah lakukan olah TKP dan penyelidikan untuk buru para pelaku. Video yang satu ini juga viral dan dapat kecaman warganet. Aksi salah satu panitia lokal World Superbike Mandalika membuka kotak kargo Ducati. Staff tersebut juga mengutang-atik motor pembalap Michael Rinaldi. Kejadian ini membuat Direktur Eksekutif Superbike Gregori Olavila langsung menyampaikan permintaan maaf kepada Ducati dan mengaku telah memecat panitia lokal yang melakukan hal tersebut. Di setiap balapan, lazimnya kargo logistik para pembalap hanya boleh dibuka oleh otoritas kepabeanan negara setempat dan tim pemilik kargo. Tujuannya untuk menjaga spionase dan manipulasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebuah video perkelahian di jalan viral di media sosial. Video berdurasi 56 detik itu memperlihatkan gadis remaja berbaju hitam dikeroyok oleh dua orang ini duga ibu dan anak. Terlihat juga seorang pria sesekali melerai aksi ibu dan anak terhadap gadis berbaju hitam tersebut. Mereka memukul dan menendang gadis malang ini. Perisiwa perundungan ini terjadi di wilayah Perumnas di Kelurahan Nefonae, kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. Belum diketahui secara pasti penyebab pengeroyokan tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.